Kita awal dengan formasi pertama, saudara pengungsi rohingya yang ditempatkan di Balai Mesraya Aceh kembali mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari dokter rumah sakit pendidikan Universitas Yahkuala Banda Aceh. Diketahui para pengungsi rohingya ini terserang penyakit kulit, nyari kepala dan juga batuk. Dari asal pemeriksaan kesehatan, diketahui para pengungsi rohingya ini menderita penyakit kulit. Diduga penyebab penularan ini terjadi karena saling mendukar sabun mandi. Rata-rata penyakit kulit ini menyerang anak-anak serta para wanita. Selain itu, tim dokter menerima keluhan seperti nyeri kepala dan batuk. Para pengungsi juga menderita mandel dan direkomendasi untuk menjalani operasi karena sudah hampir menutupi sebagian tenggorokan yang membuat penderita susah makan dan bernafas. Alergi ya, banyak yang alergi dan skabies. Skabies itu penyakit kulit yang diakibatkan oleh kutu. Mungkin ada dari beberapa orang yang sakit, jadi mungkin sabunnya nih gabung-gabung ya. Jadi rata-rata memang dengan penyakit kulit. Terus penyakit lainnya seperti nyeri kepala, batuk, dan rata-rata cuma itu aja. Iya, penyakitnya rata-rata sama. Ada satu yang kita temukan anak kecil dengan kandidiasis oral, yang lainnya nggak ada. Ada yang harus ronsen karena kayaknya ada fraktur, kemarin katanya terjatuh. Kakinya agak bengkak, jadi diperlukan foto ronsen. Satu lagi, ada dengan tonsilitis, sudah grade 4, dan kemungkinan harus dilakukan tonsilektomi ataupun operasi amandel. Jadi nggak akan mempan lagi dengan robot oral. Pemeriksaan rutin setiap hari Senin ini dilakukan oleh tim dokter rumah sakit Universitas Siah Guala. Kegiatan pengobatan gratis ini dilakukan untuk menangani para pengungsi rohingya di lokasi Balai Mesraya, Banda Aceh. Sementara ratusan pengungsi rohingya masih bertahan di Balai Mesraya menunggu relokasi ke tempat lain.